Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya dan memudahkan segala urusan-urusannya Amin ya Rabbul Alamin Oke selamat datang di channel Nurul Autonet Kembali lagi bersama saya Dayat Honda Sukun Teman-teman sekalian di depan saya ini ada sebuah mobil hatchback milik Honda Honda Jazz RS 2020 atau dengan kode GK5 teman-teman sekalian Kalau ini untuk bentuk kuncinya kayak gini ya Nah untuk bentuk kuncinya kayak gini teman-teman sekalian Jadi di bagian depan ada buka tutup kunci Terus kemudian di bagian belakang ini ada Ini untuk kunci parkir paralel Jadi ini apa Digeser ke sini nanti dia bisa langsung buka kayak gitu ya Oke untuk reviewnya teman-teman mungkin bisa lihat di bagian sini Saya sekarang akan mereview head unitnya teman-teman Karena banyak sekali ada yang bertanya head unitnya Kayak gimana sih head unitnya Honda Jazz GK5 itu Jadi sekarang saya sudah berada di dalam Honda Jazz GK5 All new Honda Jazz teman-teman sekalian ya Ini adalah bagian dalamnya teman-teman Nah oke sekarang saya hidupkan dulu Oke kita hidupin dulu Oke sekarang saya hidupkan dulu dan AC-nya teman-teman ini AC-nya tinggal diginikan aja AC-nya nyala ini elektrik teman-teman ya Gitu Jadi sudah kayak torch screen kayak apa pegang HP kayak torch HP gitu loh ya Enak tapi Enak teman-teman Oke kita tidak membahas ini Tapi kita akan membahas ini Ini adalah head unit dari Honda Jazz GK5 teman-teman sekalian Dan pabila teman-teman lihat ini masih plastikan ya Ya iyalah teman-teman ya Pabila teman-teman lihat head unitnya ini menyatu Oke ini ada Sebentar saya belum Head unitnya ini menyatu dengan dashboard teman-teman Jadi tidak kelihatan seperti aftermarket kayak gitu Kayak kalau misalnya teman-teman beli mobil Terus dibuatkan ganti head unit dan tidak menyatu dengan dashboardnya Kalau ini langsung menyatu teman-teman Lihat ya teman-teman ya Ini langsung menyatu teman-teman Dengan dashboardnya Dan saya suka yang model seperti ini kayak gitu Dan ini adalah 7 inch 10 inch ya kalau saya tidak salah sorry Ini 7 inch ya 7 inch teman-teman 7 inch Dan sangat besar sekali Cuman posisinya memang dia posisi ke sini Nah posisinya ke sini Mengarah ke arah driver ya Mengarah ke arah driver ya wajar lah Karena memang agak sedikit mengarah ke arah driver ya Yang itu kelebihannya memang Untuk memudahkan kita dalam mengontrol semua ini Oke sebelum saya pergi ke sini Saya akan ke sini dulu Kita lihat bagian tombol-tombolnya Oke teman-teman sekalian Di bagian di sini Ini ada tombol standby Ya Tombol standby Ini bukan tombol power Ini tombol standby Terus matinya kayak gimana Kayak gitu udah mati sih teman-teman Oke itu adalah tombol standby Dan ini tombol menu Sorry tombol home Ini tombol home Ini tombol volume Menaikan menurunkan volume Dan di sini ada soket USB-nya Di sini ada soket USB-nya Oke Sekarang kita ke bagi Dan dia ada mic-nya teman-teman Ini Ini mic-nya Jadi kalau misalnya teman-teman Mengkoneksikan HP-nya ke Bluetooth Maka teman-teman bisa untuk Menerima Menjawab Telepon Dan berbicara Tanpa harus teman-teman Menambahkan mikrofon tambahan Kayak gitu ya teman-teman ya Karena ini sudah ada Mikrofonnya oke Yang pertama adalah USB Mirror link Oke USB mirror link itu Teman-teman Mengkoneksikan HP ke sini Jadi Jadi Display yang ada di HP Itu akan terlihat di sini Kayak gitu teman-teman ya Kemudian multimedia Ini ada Bluetooth Ada USB Teman-teman sekalian Kita balik Ke menu Dan ada telepon Bluetooth Ada radio Teman-teman Ada bagian pengaturan Teman-teman Di bagian pengaturan Teman-teman bisa melihat Di sini ya Di bagian sistem Ada sistemnya Terus ada bahasanya Bisa bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ada tanggal Pengaturan tanggal Geser-gestur Geser-gestur itu Ya kayak gini Misalnya kalau mau Atur volume Teman-teman tinggal Kesini Kesini Atau gitu ya Jadi Disini sudah ada Apa namanya Guide-nya Kayak gitu ya teman-teman Ya caranya gitu Terus Sentuhan suara Atur reset Sentuhan suara itu Kayak gini Nah tit tit Kayak gitu Kayak gitu Misalnya kalau saya matikan Dia tidak akan Berbunyi Sentuhan suaranya Makanya Enaknya kayak gitu Oke terus kemudian Di bagian audio Audio dia ada Atur Seperti biasa teman-teman Ada pengaturannya Kayak gini Bagian layar Ada kecerahan Misalnya kalau kalian Malem-malem Malem-malem ya Malem-malem Biasanya Biasanya sih kalau Head unit semuanya itu Kecerahannya itu Secara otomatis Teman-teman Karena ya Kalau malem Kita menyalakan lampu Dan sebagainya Sehingga Pasokan untuk listriknya Juga terbagi-bagi Kayak gitu sih ya Atur bluetooth Teman-teman bisa Lihat disini Ini bluetooth Apa namanya Nama bluetoothnya Apa saja Yang pernah Koneksi disini Oke Kayak gitu ini radio Oke teman-teman Jadi itu Saya kira teman-teman sekalian Untuk fitur-fiturnya Dan Menurut saya Ini sangat bagus sekali Head unitnya Karena Selain dia gede Selain dia lebar Kayak gini Dia juga terkesan Menyatu Menyatu dengan Dashboard Sehingga Terkesan lebih mewah Gitu ya teman-teman Yang berbeda dengan Head unit-head unit lainnya Kayak gitu sih teman-teman Ya oke Jangan lupa teman-teman Untuk pembelian mobil Honda Teman-teman bisa langsung Hubungi saya Daya atau Honda Sukun Di nomor Bisa lihat di bagian deskripsi Teman-teman Terima kasih banyak Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Dan semoga Bisa memberikan referensi Buat kalian Yang ingin Membeli mobil Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the top Selamat menikmati Selamat menikmati